Tim gabungan melakukan penggeledahan di dalam rumah tahanan negara kelas 2B negara. Penggeledahan ini serangkaian peringatan Hari Pengayuman yang ke-79, bertemakan Kementerian Hukum dan HAM mengabdi untuk negeri menuju Indonesia Emas 2045, serta memenuhi amanat instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perekusor Narkotika. Penggeledahan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas Rutan Negara dan anggota TNI dari Kodim 1617 Jemberana, anggota Polri dari Polres Jemberana, BNNK Kabupaten Jemberana, serta Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Kepala Rutan Negara, Lilik Subagiono dalam amanatnya pada apel menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi PLT Dirjen PAS yang juga menekankan tentang pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban rutan dan lapas. Ada pun maksud dan tujuan untuk acara penggeledahan ini adalah untuk mewujudkan kita, kesinergian kita dengan stakeholder yang ada di Jemberana dan dari Divisi PAS. Di samping itu juga, acara ini adalah untuk kita memasangkan hari pengayuman ke-79 dan ini juga dalam rangka operasi ini kita tidak mendapatkan barang-barang yang melanggar. karena kita tetap pada kunci keberhasilan pemasyaratan, yaitu kita melaksanakan deteksi dini, satu, melaksanakan deteksi dini terhadap keamanan dan ketertiban. yang kedua yaitu melakukan pemberantasan narkoba dan ketiga yaitu kita bekerjasama dengan APA dan plus satu yaitu back to basic, apa yang disayangkan oleh Pak Dirjen PAS. Dan itu yang maksud dan tujuan, kenapa kok bisa melaksanakan kegiatan penggeledahan gabungan. Dari hasil penggeledahan tersebut, Lilik menyebutkan bahwa tim gabungan menemukan beberapa barang yang tidak seharusnya berada di dalam rutan, seperti pemantik, alat pencukur, kartu remi, serta benda-benda yang terbuat dari kaca, dan sejumlah kecil benda yang terbuat dari logam yang tidak memiliki izin resmi. Selain penggeledahan, tes urin juga dilakukan terhadap warga binaan khususnya kasus narkotika. Sebanyak 15 sampel diambil untuk menjalani tes urin, yang hasilnya menunjukkan negatif terhadap indikator narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dari Jemberana, Witari Denpost melaporkan. Dari Jemberana, Witari Denpost melaporkan.